Rekan-rekan media yang saya hormati hari ini, saya menghadiri berbagai pertemuan di markas besar PBB terkait Gaza, yaitu bertemu dengan Menteri Luar Negeri RRT sebagai pemegang presidensi Dewan Keamanan PBB, bersama dengan Meneluh Arab Saudi, Jordania, Mesir, Qatar, Persatuan Emirat Arab, Turki, Malaysia, dan Sekjen Liga Arab. Kemudian kami semua juga bertemu dengan Sekjen PBB, hadir dalam peringatan International Day of Solidarity with the Palestinian People, hadir di dalam High Level Debate on Gaza di Dewan Keamanan PBB, dan secara bilateral saya melakukan pertemuan dengan Lord Ahmed of Wimbledon, Menteri Negara Inggris untuk kurusan PBB. Mengenai pertemuan dengan Meneluh RRT, dapat disampaikan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa RRT saat ini memegang presidensi Dewan Keamanan PBB, dan pertemuan Dewan Keamanan PBB hari ini dipimpin langsung oleh Meneluh RRT. Di dalam pertemuan, kita memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya kita mengirimkan pesan yang kuat dari pertemuan DKA hari ini, dan menekankan kembali pentingnya ceasefire, kemudian unhindered and sustained humanitarian assistance, dan juga penting dimulainya proses perdamaian. Secara khusus di dalam pertemuan dengan Meneluh RRT, saya sampaikan bahwa perhatian juga harus diberikan ke West Bank, ke tepi barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan ketika masa terus dijalankan. Dan angka prisoners, angka tahanan yang dibebaskan oleh Israel, hampir sama jumlahnya dengan warga Palestina yang baru ditangkap di tepi barat. Dalam kaitan inilah, maka pesan kuat harus keluar dari pertemuan Dewan Keamanan PBB hari ini dan penghentian kekerasan dan kejaman harus dilakukan sekarang. Setelah pertemuan dengan Meneluh RRT, kami, saya bersama dengan para Menteri Luar Negeri OKI, melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB. Para Meneluh OKI menekankan pentingnya dikeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat dengan fokus utama mengenai masalah kemanusiaan. Isu penting terkait genjatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan, pembukaan akses lain, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan. Karena memang kebutuhannya sangat mendesak. Rekan-rekan media yang saya hormati, 29 November setiap tahun diperingati sebagai Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina. Untuk tahun ini, semua Meneluh OKI yang berada di New York hadir dalam peringatan tersebut untuk menunjukkan dukungan kuat kepada Palestina. Di dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia kepada perjuangan bangsa Palestina. Dan di dalam peringatan tersebut hadir antara lain Presiden Majelis Umum PBB, kemudian Wakil Ketua dari SERP. SERP ini adalah Komite di Majelis Umum PBB untuk Perjuangan Hak-Hak Rakyat Palestina. Kemudian Watap atau Dubes RRT sebagai wakil dari RRT yang memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB bulan ini. Kemudian hadir pula Deputi Sekjen PBB dan Watap atau Dubes Palestina yang membacakan pesan Presiden Palestina. Rekan-rekan mengenai pertemuan di Dewan Keamanan PBB. Kehadiran sejumlah Meneluh OKI di pertemuan hari ini. Sekali lagi untuk menunjukkan dukungan OKI terhadap Palestina. Dan merupakan bagian tindak lanjut mandat yang diberikan pemimpin OKI dalam KTT di Riyad 11 November lalu. Untuk menggunakan semua upaya guna mencari penyelesaian situasi di Gersad. Di dalam pembacaan statement nasional atau posisi nasional di awal pidato, saya menyampaikan bahwa saya hadir kembali di pertemuan Dewan Keamanan PBB karena saya ingin berada di sisi yang benar dari sejarah, yaitu membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Selain itu saya sampaikan kekhawatiran yang dalam atas situasi di Gaza saat ini. Saya juga khawatir terhadap meningkatnya serangan kepada warga Palestina di tepi barat. Apabila jumlah tawanan yang dibebaskan Israel sama banyaknya atau kurang lebih sama banyaknya dengan penangkapan baru di tepi barat, pertanyaannya adalah apa gunanya? Indonesia menyambut baik trus yang berlangsung saat ini, namun pertanyaannya adalah apakah ini cukup? Dan Indonesia berpendapat bahwa hal ini tidak cukup. Karena humanitarian pause masih terlalu sempit dan rapuh untuk betul-betul membuat situasi Gaza lebih baik. Untuk berkesinambungan, jadi situasi Gaza lebih baik secara berkesinambungan. Saya kutip pernyataan PM Netayahu yang mengatakan bahwa operasi militer akan dilakukan kembali dengan kekuatan penuh pada saat trus selesai. Saya sampaikan saya tidak bisa paham atau saya tidak dapat memahami pernyataan semacam ini. Saya juga tidak dapat memahami jika Dewan Keamanan PBB membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan ini pada akhirnya menjadi kenyataan. Dewan Keamanan PBB harus dapat mencegah agar kekerasan tidak terulang kembali di Gaza. Oleh karena itu, sebuah aksi baru Dewan Keamanan PBB diperlukan dan aksi ini harus memuat. Pertama, pentingnya pemirian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza dan dapat termonitor dengan baik. Kedua, penghormatan terhadap hukum internasional termasuk hukum humanitari internasional yang harus betul-betul dilakukan. Yang ketiga, pentingnya kencatan senjata yang permanen untuk mengakhiri semua kekejamanan. Di akhir pernyataan, saya menegaskan kembali bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan two-state solution. Saat ini adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut. Dan mengingat hari ini kita peringati hari solidaritas internasional dengan rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sela-sela pertemuan Dewan Keamanan PBB, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Lord Ahmad of Wimbledon, Menteri Negara Inggris untuk urusan PBB. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan, antara lain bagaimana agar bantuan kemanusiaan terus mengalir ke Gaza, menjadikan situasi saat ini sebagai momentum untuk kembali mendorong two-state solution, dan perlunya memberikan dukungan kepada Palestinian Authority melalui bantuan keuangan dan bantuan kapasitas lainnya. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan, antara lain mengenai hasil debat di Dewan Keamanan PBB dan beberapa pertemuan lain di Markas Besar PBB. Terima kasih. Terima kasih.